PLT Gubernur Kepri Haji Isdianto didampingi Sekda Provinsi Kepri beserta sejumlah Kepala OPD mengadakan kunjungan ke gudang beras dan gula yang berlokasi di Batu 7 Tanjung Pinang dalam rangka pemantauan ketersediaan stok menjelang puasa dan lebaran. Dalam kunjungan tersebut, PLT Gubernur Kepri bersama rombongan mengadakan diskusi dan tanya jawab mengenai persediaan beras dan gula untuk menjelang puasa dan lebaran yang akan datang. Dalam diskusi, datanya jawab mengenai persediaan bahan pokok menjelang puasa dan lebaran, PLT Gubernur Kepri menjamin untuk 6 bulan ke depannya persediaan cukup. Di tempat terpisah, Aseng selaku pemilik gudang mengatakan kami siap menjamin beras dan gula untuk menjelang puasa dan lebaran nantinya. Serupa dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, beliau mengatakan pemerintah Provinsi Kepri sudah jauh-jauh hari mengawasi harga bahan pokok, bukan cuma beras atau gula saja, tapi semua bahan pokok yang untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jangan berat-beratuh puasa dan tidak terlihat apapun. Padahal, jangan kani dan insya Allah, kita tanya langsung, kita tanya langsung, dan ke staf siapa di staf. Tadi yang sampaikan bahwa memang kondisi nasional, jadi bukan kenaikan karena memang ada kartem, tapi kenaikan kena stok memang dengan nasional juga. Tapi pemerintah akan menjamin tadi, di Badung, di Soekomah, April ini semua tekan di kaget pemerintah berdasarkan temponasi. Nah, gula itu di Batam ada sedikit kenaikan misalnya, dari 12,5 besa HAT itu sekarang sudah mendekati 15. Nah, ini kadis perintah yang sedang melakukan untuk berdasar, apa kendalanya? Padahal berdasarkan stok mereka tersedia, dan tidak ada kenaikan, perintah kenaikan itu yang dilakukan evaluasi di Bapak. Jadi itu Batam. Lingga, kenapa harga gula naik, karena stok kurang? Nah, sekarang hari ini, pemerintah sudah memberikan penugasan kepada beberapa perusahaan nasional, swasta nasional, yang mengimpor gula untuk industri pengolahan gula kristal butik. Nah, untuk paket pertama, Alhamdulillah sudah jalan. Nah, sekarang masing-masing penugasan itu disuruh kontak. Jadi saya sudah telepon distributor dua perusahaan yang membawahi wilayah Kepri. Mereka sudah siap menggelontorkan gula itu, tapi syaratnya dia minta distributor langsung menelpon. Distributor Batam menelpon, distributor Pinang menelpon. Nah, saya sudah sharing kepada seluruh kawan-kawan kepala dinas untuk memerintahkan distributor gula di Batam, di Lingga, menelpon langsung perusahaan swasta penugasan nasional itu untuk mereka yang berbicara berapa mereka diperlukan. Itu semua langkah yang kami lakukan sesuai dengan arahan daripada kemudian beragangan. Jadi, Insya Allah, pendekatan gula tahap pertama ini mudah-mudahan jalan, ini sedang bergerak semua, targetnya April ini akan terpenuhi menurut asumsi. Kalau semua lancar, distribusi lancar dan tidak ada ambatan. Paket pertama, yang sedang lagi jalan ini adalah impor kedua, ambil 400 apapun berkutu oleh kementerian itu, juga dalam rangka untuk... Rizky Arianto, TV Kepri, dari Tanjung Pinang mengabarkan. Solusinya, akhir April ini akan terpenuhi sisa yang belomang kedua itu. Gula, kalau yang lain, Insya Allah, terpenuhi.